Wakil Presiden Maruf Amin menilai, upaya penindakan seperti operasi tangkap tangan masih dibutuhkan. Pernyataan ini muncul setelah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mempersoalkan OTT KPK. Wakil Presiden Maruf Amin menyebutkan OTT masih diperlukan untuk menindak kejahatan korupsi. Maruf menambahkan, terisulah pemberantasan korupsi yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Merupakan pendekatan pemberantasan korupsi yang dilakukan seluruh dunia, termasuk KPK. Dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ini sangat berkorelasi. Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim ya. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada pada penindakan. Jadi ini untuk bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan, maka supaya lebih masif juga pada pendidikan dan pencegahan. Sebelumnya, Menko, Kemaritiman, dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK tidak efisien. Menurutnya OTT yang dilakukan terlalu sering akan membuat citra negara Indonesia buruk di mata internasional. Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang melawan kita? Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap itu jauh juga. Ya, lihat-lihat lah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya tidak akan bisa main-main. Terkait pernyataan Menko Marves, KPK memastikan tidak hanya melakukan OTT. Menurut KPK, pihaknya juga kerap melakukan upaya pencegahan baik di sektor eksekutif maupun legislatif. Strategi pemberantasan korupsi yang KPK kembangkan dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama pendidikan anti korupsi, yang kedua pencegahan, dan yang ketiga penindakan. Ketiganya kami lakukan secara holistik dan simultan, kami tidak prioritaskan hanya satu strategi saja misalnya penindakan. Karena setiap kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan, pasti kami lakukan upaya-upaya pencegahan dan juga pendidikan anti korupsi. Dengan harapan ke depan tidak terulang dan terjadi korupsi, sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK melalui tindakan tangkap tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.